Di video kali ini, kita akan bahas tentang cara manual partisi saat install Windows FX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tentang cara manual partisi pada saat install Windows FX. Namun, sebelum berlanjut, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Kembali ke topik materi. Pada saat instalasi Windows FX pada tahap partisi, teman-teman pilih lokasi harddisk yang akan digunakan untuk install Windows FX. Langkah pertama yang harus teman-teman buat, yaitu membuat partisi untuk boot.fi. Untuk membuat partisi boot.fi, teman-teman bisa klik create. Pada size, teman-teman inputkan 500MB. Pada file system, teman-teman pilih part32. Pada main point, teman-teman pilih boot.fi. Pada flag, teman-teman pilih boot. Dan klik OK. Maka akan terbentuk partisi dengan file system 432 untuk digunakan monpoint boot.fi sebesar 500MB. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan yaitu membuat partisi swap. Untuk membuat partisi swap, teman-teman klik pada pre-space dan klik create. Pada size, teman-teman inputkan kapasitas yang akan digunakan untuk swap. Ideal kapasitas swap yaitu 2x kapasitas RAM. Jika teman-teman menggunakan RAM 2GB, maka ideal untuk swap yaitu 4GB. 4GB jika dalam MB diinput 4096MB. Pada file system, teman-teman pilih Linux swap. Pada flag, teman-teman pilih swap. Dan klik OK. Maka akan terbentuk partisi swap sebesar 4GB. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman buat partisi untuk root. Untuk membuat partisi root, teman-teman klik pre-space dan klik create. Pada kapasitas, teman-teman bisa gunakan sisa kapasitas yang ada pada harddisk, teman-teman. Pada file system, teman-teman pilih ext4. Pada mount point, teman-teman pilih root. Root di sini yaitu dengan inisial slash. Pada plug, teman-teman pilih root. Dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi dengan file system ext4 untuk digunakan mount point root, yaitu dengan inisial slash. Jika ketiga partisi ini siap, teman-teman bisa lanjutkan proses install Windows AppX. Sekian video tutorial tentang cara manual partisi pada saat proses install Windows AppX. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!